Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'du Fa'uuzubillahi minasyautani rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi serahli sadri wa yasirli amri Wahlul uqdatan milisani yafkuhu qawli Waj'alli waziran min ahli harun akhi Usdud bihi ajri Wa asrikhu fi amri kainu sabbihaka kasiron Wa nazkuraka kasiron Inna kakunta bina basiron Hadirin pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah hari ini hari Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023 Kita bisa berjumpa kembali dalam program Daris Al-Quran Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW pernah bersabda Khairukum man ta'allama al-Quran wa'allama Sebaik-baik dari antara kalian adalah Yang mengajarkan Al-Quran dan mengamalkannya Hadis Riwayat Tirmizi Program Daris Al-Quran yang sederhana ini Kami persembahkan untuk pemirsa di rumah Menemani ibadah puasa di bulan Ramadan ini Mudah-mudahan dengan kembalinya program Daris Al-Quran ini Menambah semangat beribadah khususnya Dalam mempelajari Al-Quran Terakhir kali program Daris Al-Quran Tayang pada tanggal 20 Desember tahun 2020 Di episode ke-15 Nah tentu saja saat ini kita melanjutkan Surah Al-Baqarah ayat ke-69 Baik silahkan pemirsa di rumah Bisa dibuka surah Al-Baqarah Surah ke-2 ayat ke-69 Sebelumnya perlu disampaikan disini Tiga tahun yang lalu Program Daris Al-Quran Berisi dari bacaan ayat suci Al-Quran itu sendiri Kemudian terjemah Kemudian tafsir Mahrojul huruf juga dibahas Tajwid Arti perkata Nah Di tahun ini Kami mempertimbangkan agar bisa disederhanakan kembali Jadi Di program Daris Al-Quran Ialah Membaca ayat suci Al-Quran Kemudian terjemah Dan juga tafsirnya Sebelumnya kami mohon maaf Karena disini Di lokasi perumahan Tentu saja ada suara lalu-lalang Kendaraan bermotor Dan Terus terang Di rumah saya ini Kecil Jadi Dapurnya ini berdekatan dengan lokasi syuting Sehingga Istri saya Yang sedang mempersiapkan Untuk Berbuka puasa Sehingga suara Di dapurnya Kedengaran Mohon maaf ya Pemirsa di rumah Baik Mudah-mudahan itu Tidak Mengurangi Kehusuan Dalam Membaca Ayat suci Al-Quran Baik Pemirsa di rumah Silahkan dibuka Surah Al-Baqarah Surah kedua Ayat ke 69 A'uzubillahi minasyaitanirrajim Qalud'u lana rabbaka yubayyillana mahi Qala innahu yakulu innaha baqaratullafaridu walabikr Awanum bayna zalik Faf'alu ma tu'marun Aku berlindung kepada Allah dari godan syaitan yang terkutuk Mereka berkata Mohonkanlah untuk kami kepada Tuhan engkau Supaya dia menjelaskan bagi kami sapi betina Seperti apakah itu Ia berkata Sesungguhnya dia berfirman bahwa itu adalah sapi betina Tidak tua dan tidak muda Pertengahan diantara itu Maka lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu Qalud'u lana rabbaka yubayyillana ma lawnuha Qala innahu yakulu innaha baqaratun safra Qala innahu yakulu innaha baqaratun safra'u faqi'u lawnuhata surrun nazirin Mereka berkata Mohonkanlah untuk kami kepada Tuhan engkau Supaya dia menjelaskan kepada kami apa warnanya Ia berkata Sesungguhnya dia berfirman Bahwa sapi betina itu kuning Cemerlang warnanya Menyenangkan orang-orang yang melihatnya Qalud'u lana rabbaka yubayyillana ma hiya Innal baqaratasyabaha alayna Wa inna insya Allahulamuhtadun Mereka berkata Mohonkanlah lagi untuk kami kepada Tuhan engkau Supaya dia menjelaskan kepada kami Sapi betina seperti apakah itu Karena sapi betina itu serupa saja bagi kami Dan sesungguhnya Jika Allah menghendaki Niscaya kami akan mendapat petunjuk Qala innahu yakulu Innaha baqaratullā zalulum Tusirul arz walā taskil hars Musallamatullā shiyatafiha Qalud'u lana jikta bilhaqqa Fazabahuhuha wa ma kadu yaf'alun Ia menjawab Sesungguhnya dia berfirman Bahwasanya sapi itu adalah sapi yang belum dijinakan Untuk membajak tanah Dan tidak pula untuk mengairi ladang Mulus Tidak ada cacatnya Mereka berkata Sekarang Barulah engkau mengemukakan hal yang sebenarnya Lalu Mereka menyembelihnya Dan mereka hampir Tidak mengerjakannya Tafsir Tafsir Orang-orang Bani Israel Telah mengalami hidup untuk masa yang panjang Di tengah-tengah orang-orang Mesir Yang amat mendewa-dewakan lembu Jadi Penghormatan terhadap binatang itu Telah meresap ke dalam pikiran mereka pula Itulah sebabnya Mengapa ketika mereka membuat berhala Untuk mereka sendiri Mereka membuatnya dalam bentuk anak sapi Surah Al-Baqarah ayat 52 Dan keluaran Pasal 32 ayat 4 Untuk membersihkan pikiran mereka Dari rasa mendewa-dewakan lembu Mereka berulang-ulang diperintahkan Mengorbankan lembu Bilangan Pasal 19 ayat 1-9 Lewi pasal 4 ayat 1-21 Dan pasal 16 ayat 3 dan 11 Mungkin mereka mempunyai lembu tertentu Sebagai kesayangan Dan mereka merasa cemas Kalau-kalau perintah itu ditujukan Kepada lembu tersebut Itulah sebabnya Mengapa mereka berulang-ulang Meminta kepada Nabi Musa Agar merinci lembu yang diperintahkan Tuhan untuk menyembelihnya Dan sebagai hasil pertanyaan-pertanyaan mereka Beberapa ciri dan keadaan Ditambahkan untuk merinci Tanda-tanda binatang tertentu itu Alhamdulillahirrabi'alamin Baik Pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah SWT Di episode kali ini Dicukupkan sekian Mudah-mudahan Apa yang telah saya bacakan Mendapatkan manfaat Khususnya untuk diri saya sendiri Dan umumnya untuk pemirsa di rumah Wa khiru dakwana anilhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cahaya Quran lebih kentara Dari semua cahaya yang ada Suci lah dia dari siapa datangnya ini di lautan cahaya Wahai ilahi Quranmu ini suatu alam berwujud sendiri Segala suatu kami butuhi Ada dalamnya telah tersaji Ada dalamnya telah tersaji Ada dalamnya telah tersaji Wahai ilahi Quranmu ini Terima kasih Tersaji Selamat menikmati Terima kasih